Kisah Nabi Saleh alaihi salam Nabi Saleh alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri Nabi Saleh alaihi salam merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah subhanahu wa ta'ala setelah kehancuran kaum ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Saleh alaihi salam memiliki seorang ayah anda bernama Ubaid Nabi Saleh alaihi salam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum masehi Apabila diruntutkan maka silsilah dari Nabi Saleh yaitu Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Asir bin Iram bin Sam bin Nuh Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Saleh alaihi salam masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam Nabi Saleh alaihi salam berasal dari bangsa Arab Tepatnya suku Samud diriwayatkan dari Abu Zar Nabi-Nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Saleh alaihi salam adalah Nabi Su'eb alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Saleh alaihi salam adalah Nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihi salam Dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam Semasa hidupnya Nabi Saleh alaihi salam menetap di daerah Arab utara tepatnya di Al-Hijr Selama di Al-Hijr Nabi Saleh alaihi salam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati Dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr yaitu kaum Samud Kaum Samud sangat pandai dalam hal memahat batu terutama batu-batu pegunungan Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal Samud adalah pegunungan Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 9 Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah Kaum Samud yang menjadi target takwah dari Nabi Saleh alaihi salam adalah Kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan beternak Kemampuan yang dimiliki kaum Samud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah Sedangkan pada hamparan tanah yang datar mereka membangun istana-istana Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Samud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali Dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno Pada saat itu diketahui kaum Samud menyembah berhala Sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka Awalnya kaum Samud sangat menghormati Nabi Saleh alaihi salam Karena mereka menaruh harapan pada beliau Untuk meneruskan tradisi kaum Samud yaitu menyembah berhala Namun ketika Nabi Saleh alaihi salam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Dan bertakwa kepadanya Maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh alaihi salam Karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala Yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala Tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Samud adalah angkuh dan sombong Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya Bahkan dalam kesehariannya Mereka selalu berbuat maksiat seperti berjina dan mabuk-mabukan Gaya hidup kaum Samud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena alasan tersebutlah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Saleh menjadi Nabi Dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Samud Seperti yang dipirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Surat Al-Arab ayat 73 Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh Dia berkata Wahai kaumku sembahlah Allah Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu Biarkanlah ia makan di bumi Allah Janganlah disakiti Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih Surat Al-Arab ayat 73 Ketika Nabi Saleh alaihissalam mulai menyuruh kepada kaum Samud Tentang ajaran Tauhid Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata Maka kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan Kelompok pertama yaitu yang mengikuti Nabi Saleh alaihissalam Dipimpin oleh Junda bin Amru bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas Junda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh alaihissalam Dipimpin oleh Juab bin Amru bin Lubaid Al-Habab dan Rabab bin Sa'ar bin Julmas Juab dan Rabab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Saleh alaihissalam Hendak mengajak sepupunya yaitu Junda bin Shihab untuk mengikuti ajarannya Kelompok penentang yang diketuai oleh Juab dan Rabab berpendapat bahwa Nabi Saleh alaihissalam terkena sihir Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam Selain itu Nabi Saleh alaihissalam juga dianggap sebagai penipu Karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia biasa sama seperti mereka Sehingga mereka menuntut mu'jijat sebagai bukti kerasulannya Dijelaskan oleh paramu fasir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Saleh alaihissalam Kaum samud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan Dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka Nabi Saleh alaihissalam pun menyanggupi permintaan kaum samud tersebut Dan mulai berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Saleh alaihissalam Keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum samud Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah Maka terpelanjatlah mereka Kejadian mu'jijat tersebut membuat sebagian dari kaum samud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Saleh alaihissalam Namun ada pula yang masih pada penderiannya untuk menentang Nabi Saleh alaihissalam Maka bersabdalah Nabi Saleh alaihissalam Hai kaumku inilah unta betina dari Allah sebagai mu'jijat yang menunjukkan kebenaran untukmu Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun Yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat Surat Hud ayat 64 Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan Yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar Surat Asura ayat 156 Seperti yang direwayatkan dalam Al-Quran Nabi Saleh alaihissalam berpesan kepada umatnya Untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah Bahkan Nabi Saleh alaihissalam mengizinkan kaumnya untuk memerah Dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih Para penentang Nabi Saleh alaihissalam bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut Karena dianggap meminum banyak air di sumber mata air milik mereka Para kaum samud yang menentang Nabi Saleh alaihissalam Merasa kesal karena banyak tenak mereka yang kekurangan air Mereka menganggap kehadiran unta betina Hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air dari sumber mata air Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan terhadap unta betina Allah Terdapat dua wanita yang menjadi provokator rencana tersebut Dua wanita tersebut adalah Shadub bin Timahya bin Yuhair al-Mukhtar Dan Unaizah binti Gunaim bin Mijlaj Unaizah merupakan istri dari Ju'ab Salah satu pemimpin kelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam Unaizah dan Ju'ab memiliki empat orang anak perempuan Dan membentuk perjanjian dengan Qudar bin Salib Untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina Shadub pun melakukan hal yang sama Yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Mishra bin Mahraj dan Mahya Apabila Mishra mampu membunuh unta tersebut Qudar dan Mishra yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad penuh Untuk membunuh unta betina dengan mengajak tujuh pemuda yang lain Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di mata air Lalu secara kilat memanah betis unta tersebut Sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang Dengan begitu terbunuhlah unta betina Allah Yang merupakan mu'jizat milik Nabi Saleh alaihissalam Nabi Saleh alaihissalam sangat sedih ketika mendapati bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh kelompok penentangnya Nabi Saleh alaihissalam pun segera mengingatkan para pembunuh unta Agar segera bertobat atau alzab yang pedih akan datang Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Saleh alaihissalam Bahkan menantang agar alzab segera diturunkan Maka Nabi Saleh alaihissalam pun berpesan kepada mereka Untuk bersukaria selama tiga hari sebelum datangnya alzab Seperti yang direwayatkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat ke-65 Maka mereka menyebelih unta itu Kemudian dia Saleh berkata Bersukaria lah kamu semua di rumahmu selama tiga hari Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan Surat Hud ayat ke-65 Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap pelarangan Nabi Saleh alaihissalam Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan kepada mereka hukuman Yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo tiga hari Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama tiga hari itu Pada hari pertama sebelum datangnya alzab Yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum samud yang ingkar Wajah mereka berubah warna menjadi kuning Pada hari kedua wajah mereka menjadi merah Dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi berwarna hitam Diriwayatkan oleh Ibnu Kasir Pada hari keempat setelah matahari terbit Maka datanglah ajab Allah subhanahu wa ta'ala yang dahsyat kepada kaum samud yang ingkar Ajab yang diterima oleh mereka adalah Terdengarnya suara keras dari langit Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam pun mati bergelimpangan Di rumah mereka masing-masing Diceritakan bahwa tidak ada satupun kelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam Yang selamat kecuali kalbah binti asal Kalbah adalah seorang budak perempuan yang pada saat ajab terjadi melarikan diri ke arah perkampungan Arab lal Lalu menceritakan kejadian ajab tersebut kepada penduduk disana Kalbah diberi minum oleh salah satu warga perkampungan tersebut Namun setelah minum kalbah langsung tewas seketika Begitulah ajab Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selamat dari kejadian tersebut Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Saleh alaihissalam dan pengikutnya Setelah kejadian yang menirpa kaum samud Namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke darah Ramlah di kawasan Palestina Kisah perjalanan Nabi Saleh alaihissalam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat Al-Quran Di antaranya Al-Quran surat As-Sams ayat 11 sampai 15 Kaum samud telah menustakan rasulnya karena mereka melampaui batas As-Sams ayat 11 Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka Biarkanlah unta betini Allah dan minumannya Lalu mereka menustakannya dan menyembeli unta itu Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka Lalu Allah menyamarakatakan mereka dengan tanah Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu Al-Quran surat Hud ayat 61 sampai 68 Dan kepada kaum samud kami utuh saudara mereka Saleh Dia berkata Wahai kaumku sembahlah Allah Tidak ada Tuhan bagimu selain dia Dia telah menciptakanmu dari bumi tanah dan menjadikanmu pemakmurnya Karena itu mohonlah ampunan kepadanya Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya Dan memperkenankan doa hambanya Surat Hud ayat 61 Mereka kaum samud berkata Wahai Saleh Sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami Merupakan orang yang diharapkan Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan Terhadap apa agama yang engkau suruhkan kepada kami Surat Hud ayat 62 Saleh berkata Wahai kaumku Terangkanlah kepada aku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku Dan diberinya aku rahmat kenabian darinya Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menurhakainya Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepada aku Surat Hud ayat 63 Dan wahai kaumku inilah unta betina dari Allah sebagai mu'jijat untukmu Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab Surat Hud ayat 64 Maka mereka menyembelih unta itu Kemudian saleh berkata Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama tiga hari Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan Surat Hud ayat 65 Maka ketika keputusan kami datang Kami selamatkan saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu Sungguh Tuhanmu dia maha kuat maha perkasa Surat Hud ayat 66 Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu Sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya Surat Hud ayat 67 Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka Ingatlah binasalah kaum Samud Surat Hud ayat 68 Selain terdapat dalam surat Asyam dan surat Hud Kisah mengenai Nabi Saleh alaih salam juga Diruwayatkan dalam surat Al-Qamar Ayat 23-32 Surat Pusilat ayat 17-18 Surat An-Namal ayat 45-53 Surat As-Suara ayat 141-159 Surat Al-Isra ayat 59 Surat Al-Hijr ayat 80-84 Dan surat Al-Arab ayat 73-79 Demikian kisah Nabi Saleh alaih salam Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!